Oke guys, saatnya kita menyaksikan game keempat Kedudukan 2-1 untuk tim Valkon AP Brandingis Dan di game keempat ini, Sekai setelah link-nya di-ban Tidak ada link lagi, 1-2-3 link keluar terus Akhirnya di-ban Dan Sekai memakai funny-nya guys Langsung aja kita tonton, let's go Apakah funny-nya akan menggila? Kita lihat aja ya, kemarin sih pakai funny-nya sih ngeribang Kita benar-benar melihat apa yang akan terjadi di game keempat Kita bersama Ranger Mas dan juga Charles Mungkin Profesor KB meragu Karena mungkin cara melihat dari Carl Dizzy dengan adanya Jaguar Tank Yang mungkin kita akan lihat di tangan dari seorang Carl Dizzy Tapi ingat, drum yang mungkin disiapkan Untuk Moskow yang tidak akan bisa bermain kali ini Bisa menjadi sebuah jawaban dan bahkan Objektif bakal lebih kuat di tangan Abby Brand Bakal bisa memegang juga nantinya Terhadap funny Dari Sekis yang kita lihat kemarin Debut di Babang Nangot ini begitu luar biasa Ngeri Dan cukup mencuri perhatian Jangan lupa dibantu like guys Like-nya ya Wah Wah Terima kasih telah mencuri perhatian Pusat banget gak...? Sebas gak dadeng dong funny-nya First blood It didnht in Fanny-nya Se fez matanya ngeri udah ngelock itu pasti dapet udah bagus ini dapet skill agresif timnya kekuatan lebih bar wuhh wuhh kelihatan aduh fungnya lagi purple tapi dapet tuh flat visionnya lumayan eh wow flat visionnya dapet kak vany ke kita lihat vany ya vany ya dapet kan tau gila mencium mencium bobo recall disana hampir kena itu vany yang di sekur melihat kali ini agresifitas dengan adanya terizla ini juga jawaban kenapa terizla ini menjadi exp laner yang sangat-sangat laris manis bahkan ya di di balikin mantul guardian reflection pagi lagi esekutor handalfanya killing three pilihan sama sekali karena kau bisa ngecepit mereka ke arah sosok view purify supermarko kayaknya kita berpikir untuk berubahin supermarko di kelinya udah mulai dihapus deh waduh dapet saya remain aman banget kalau kita ngeliat dari supermarkonya juga tapi yuk sini agresif banget loh black juice untung aja lebih sekolah kenal lagi enggak mati Hai selamat atas rundungan gua kena gua purify enggak punya black juice lagi enak di zone Oh paninya di bawah ternyata kena tendang GG umpan lambung enggak pasong waduh platingan Fanny woi sudah dapet astaga kena slain kena curi oke dan bahkan outer turretnya sempet hancur plus dihadir tepat waktu retribution on point 6-0 selangore Giants mengamuk kali ini di game yang keempat tanpa memberikan ampun valkonsi vibran dengan ada nyeteng jungler juga yang mereka bawakan agresifitasnya agak sedikit menurun mereka akan bermain lebih objektif tapi hal-hal kecil yang ternyata bisa dimanfaatkan selangore Giants adalah bisa memanfaatkan point kill yang bisa mereka tabung iya iya snowball banget dong dan juga rotasi cepat yang begitu baik dari segis oh permainan dengan valkons epibrain yang mereka terlalu meganas ternyata bisa di redam oleh selangore Giants yang selangore Giants kali ini mereka udah menunjukkan kualitas permenangan yang terdengar dari MPL Malaysia mereka membuat terbakan meredam valkons epibrain di early game dengan adanya no kill saja awas si hati sekai ini akan bisa dimakan sama upanamu dari you senarginya eksekusi yang begitu baik damage juga udah cukup terasa perbedaan level akan menjadi pengaruh tapi wow kira 5-0-0 ooo wow wuuuuhh waaahh kautizi mampu kagia dengan adanya heavy spin mencepit beras berapa ketua tapi nampakin kautizi tidak mau terlalu terburu-buru dengan heavy spinnya dia mau jalan kaki dia ditemani oleh Ogun dan dia tidak terlalu panik dengan adanya darah yang cukup sakara telah maut enggak bisa sih akhirnya sudah bonyok dan dalam keadaan yang cukup tertinggal mereka lebih bermain hati-hati lagi finalti zone gak pernah finalti zone karena terlalu banyak yang bisa menggunakan Black Shoes Battle Mirror Image tapi dengan adanya turtle 2 yang didapatkan selangor Rage Giants ini membuat dari Innocent punya kekuatan lebih dibandingkan Super Marco ini jarang-jarang ya kita melihat Fanny itu bisa dapetin turtle kan tapi iya biasanya awal-awal dilepasin aja plus juga ngebiarin ya udah akan tetap terketiga yang dimana power of kontes objektifnya kuat banget dengan heavy speed tapi dalam keadaan yang tertinggal semua jadi terlihat serba salah dan serba sanggung jadinya ya mau maju tapi ya atributnya kalah mau mundur juga ya mereka akan terbawa oleh gameplay yang dibawakan sama selangor Rage Giants juga dan Yums udah mulai record record dengan langsung mencoba men trigger mental lagi nih ini udah bukan sekedar ngebiarin dan seperti ini tapi mentalitas juga mentalitas kita ngomongin mental yang sangat kuat dari selangor Rage Giants ini mental yang sangat kuatnya mereka lawan bukan kalian kalian flantisi luis-luis kabelnya ini adalah boss final kalau selangor Rage Giants kalian diperasa mendapatkan kemenangan atas bagusnya pembahannya di MSC kita bisa sambung kiri ya dan Flap DZ-nya pun tumbang untuk keempat kalinya dan bahkan keuntungan lagi-lagi bisa diambil oleh Sekis dengan hancurnya inner turret di arah bottom lane outer middle yang akan dipertahankan sebuah tenaga oleh Falcons api brand agar tidak nantinya semakin semana-mana lagi pergerakan yang bisa dilakukan oleh selangor Rage Giants dan sekarang Falcons api brand dalam keadaan yang amat sangat terpuruk aduh waduh ini udah makin jauh sih perbedaannya apalagi mungkin kalau melihat dari power split push yang bisa nantinya dimanfaat oleh Super Marco ini akan dibuka dengan adanya rotasi cepat movement yang lebih tinggi nantinya oleh Sekis oke nanti depan sana dengan yang bisa diberikan oleh para masukan Falcons api brand mereka mulai berkumpul mereka udah mulai tahu kalau misalnya Flap DZ ini aja yang disuruh clear semua yang Flap aja bisa dimakan kalau misalnya yang lain ke Super Marco dia masih butuh farming dan apalagi kalau Khadisi mereka udah power of objektif yang akan hilang itu gak wise banget hmm ini Super Marco harus sabar dulu ya biar jadi Super Market bener-bener dia harus ngumpulin semuanya sih harus lanjut dulu ya harus dapung dulu ya harus dapung dulu tapi untuk di Roto Plane ini Innocent juga tidak bisa dihentikan sih kelihatan dari selangor Rage Giants mereka suka banget dengan membawakan 2 metode split push ya dari Gold dan juga junglernya terutama yang akhirnya ngebuat dari Fakult Type B dalam keadaan yang tertikal sekarang Mereka mau coba untuk mirror yang mana Sekisnya kah mau nangekep 0-10 nya kah apalagi dengan 0-10 nya yang bisa mereka dapatkan gue kena oke aku kena udah dapet P polítik udah dapet funny nya wow di belakang ya hampir mati tapi udah lumayan nge-trigger skill gua pilih mati 10-0 ternyata ya so ini masih ada inner turret tadi di tengah ya jadi lanjut wave juga agak sedikit tertahan sedikit mereka nggak mau melakukan kesalahan mereka lebih memilih untuk bermain lebih safe lagi mundur 10-2.000ح Hai pedagang ini bagiannya di angka sempat ribu dan bahkan kalau melihat ada terselit satu kuat as-if pas kini retar ternyata paling yang ambil gila maka ini berbeda satu persen desa punya bispulribu ingin lebih 5500 jadi lembek banget yang saya kasih banget ya ketahuan lagi sudah mulai terasa bahkan ketubuh dari KLTZ satu region yang sudah sangat berkembang pesat tentu saja jawara dari MPL malu ini menunjukkan giginya masa ya bisa yang 10 tanpa ngerti ini api brand pus hampir nggak bantul lagi cus parah lot yang kedua ya bisa akannya wah kena eh oh god oh udah bonyok fanny nya lihat guys fanny nya fanny nya nggak mau coba kalau coba N mantap juga ya ayolah fanny nya dateng aduh hampir fanny nya mati gila hampir banget wah waduduh uh oh aduh bahaya dong ini dapet nih wah dapet kan KLTZ nya aduh 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 comeback is real kah wah enggak inocent nya diperkill inocent nya terlalu nafsu balik kebalik diri sendiri di tempat di tempat demet di tempat membuat bahkan inocent harus tumbang dan tersyat dan serah retribution on point dari KLTZ yang tepat waktu walaupun tertendang dengan adanya satu buah dragon itu tidak menjadi masalah Lord bisa didapatkan ini menjadi titik balik untuk Falcans epi brand ingat langsung berbunuhmu dan bakar kerana ini netizen wah piumnya pasal piumnya mereka lupa pium masih memiliki pium hmm 13.4 mulai mabak puni-puni kine nih nah ini di SD seriblenya ini secasnya sedikit juga tuh paninya kena langsung guardian reflection khususun matul semuanya mantul semuanya dan mantap betul sudah shut down yang bisa disekir oleh ogwen dan tertawa ya yun ya kena demen sendiri tapi inosen ini dia kurangin si mirahnya dia karena ingat nafsu membunuh itu berkali-kali ingat dia pakai boskop bos ha mau tidur 13.4 ya terserah 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 astraliko bar kram wah banyak banyak juga kena DPS klaudit wih 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 oh davis pin ah klaudenya dicari iya hampir wih hampir balik lagi oh dapet semakin levelnya bertambah semakin lebar dari guardias tersebut sekarang sekis banget untuk bermain secara lebih hati-hati lagi hati-hati dong funninya terkejar juga dari segi item misi makin arah ke late game funninya kan power bisa berkurang ini sakit banget itu sakit banget itu pasti udah gak bisa lebih lama lagi bertahan lebih depan karena dari selang rejaya mereka ngandelin kramnya doang buat menjadi frontliner dan juga initiator oke lah ya dia bisa initiator tapi dia single target dan dia juga gak bisa selama itu berada di depan depan waktinya ke arah monster jungle aduh kasetnya wah waduh 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 untung masih dapet waduh dipancing retri memang wah lima fanny nya di belakang masih bisa kabur waduh god light fanny nya 703 double kill oh n n di atas guys fanny gak bisa balik fanny nya gak dua sama 18 4 guys pembantaian di game keempat oke selamat selamat untuk tips langor yang menang di game keempat guys score jadi dua sama guys dan fanny lagi lagi menunjukkan kapasitas yang mengerikan guys sampai god light dan tidak mati ya jangan lupa bantu like sampai kita di game kelima ada guys